S.M.A.T.FM Production mempersembahkan kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Di atas sajadah cinta, diinspirasikan dari kisah-kisah islami dan buku di atas sajadah cinta, karya Habibur Rahman L. Sirasi, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Dalam episode kali ini menampilkan kisah Hadiah Tulang dari Umar. Buka! Buka pintunya! Buka! Kalian, Unggawa Istana Gubernur Amar bin As, ada apa kalian kemari? Hei, Yahudi tua! Atas nama Gubernur Amar bin As, kuperintahkan engkau untuk mengosongkan gubuk reotmu ini. Terima ini. Ganti rugi yang telah ditetapkan Gubernur, agar kau segera pindah dari sini. Sudah berulang kali aku katakan, aku tak ingin dan tak mau pindah dari sini. Berapapun harga yang kalian bayarkan. Cukup! Terlalu lama pelebaran masjid ini tertunda, gara-gara sikapu yang keras kepala itu. Pasukan! Cepat! Keluarkan orang tua ini dan robohkan gubuknya! Dalam sekejap, gubuk reot milik Yahudi tua itu berderak-derak rubuh di bumi Mesir. Dan pupus sudah harapan sang kakek yang mencoba bersih keras tak ingin pindah. Meski Gubernur ingin melebarkan masjid besar di mana ia tinggal tepat di sisinya. Termangu-mangu ia memandang gubuknya yang telah rata dengan tanah. Sia-sia ia menjerit. Dan dengan gontai, ia melangkah menjauh dan di saat itulah ia teringat sesuatu. Ah! Aku! Aku akan pergi ke Madinah. Selama ini ku dengar tentang sifat adil khalifah Umar bin Khotab. Akanku adukan Gubernur Amar bin Aspadanya. Dengan sisa-sisa pengharapannya, Yahudi tua itu pun berangkat ke Madinah. Sekian lama menempuh perjalanan, tibalah ia di ibu kota ke khalifahan Islam itu. Dan atas petunjuk orang banyak, ia mencari Umar bin Khotab di masjid Nabi. Setibanya di masjid, tak ada seorang pun yang ia temui di sana. Kecuali seorang pria bertubuh tinggi besar dengan baju berbahan kasar. Tengah berteduh di bawah sebatang pohon kurma. Permisi sahabatku, aku dari Mesir. Aku mencari khalifah Umar bin Khotab. Tolong, di mana aku bisa menemui beliau? Selamat datang di Madinah. Bicaralah, wahai kakek. Orang yang kau cari sudah berada tepat di hadapanmu. Kakek tua itu terkejut. Benarlah apa yang masyur dibicarakan orang tentang kesederhanaan Umar bin Khotab. Dengan terbata-bata, ia pun menceritakan apa yang dialaminya. Khalifah Umar mendengarkan dengan seksama. Dan seusai kakek itu bercerita, Umar merais potong tulang kaki unta yang tergeletak tak jauh dari tempatnya. Ia menghunus pedang dan menorehkan garis lurus tepat di tengah tulang itu. Kembalilah ke Mesir, wahai kakek. Sampaikan salamku pada Amar bin As dan serahkan tulang ini padanya. Terheran-heran sang kakek menuruti perintah Umar itu. Setibanya di Mesir, ia bergegas mendatangi kediaman gubernur Amar bin As. Ia memperkenalkan diri, lalu menyerahkan tulang itu pada pengawal setelah menitipkan salam Umar bin Khotab kepadanya. Dengan harap cemas, ia menunggu. Apa yang terjadi, sungguh di luar dugaannya. Gubernur Amar bin As tergopo-gopo menemunya dan dengan gemetar meminta maaf kepadanya. Belum sirna rasa herannya, Amar bin As berteriak. Boy, cepat hentikan pelebaran masjid itu. Bangun kembali rumah kakek ini. Sekarang! Sang kakek ini benar-benar nyaris tak percaya. Tak kuasa menahan kehiranannya. Ia bertanya. Maaf, maaf Tuan Gubernur. Ada apa dengan tulang yang diberikan khalifah pada Anda itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak tahukah kamu? Goresan tajam pedang itu hanya Umar yang dapat melakukannya dengan sempurna. Garis lurus itu berarti satu. Dan itu artinya, apa yang kulakukan terhadapmu akan selalu dilihat oleh Allah yang maesah. Dan tulang itu, itu artinya kelak aku akan menjadi tulang belulang dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kulakukan. Sang kakek tertegun. Benar-benar sebuah kejadian luar biasa yang tak pernah ia bayangkan. Agak lama ia termangu. Akhirnya ia berkata. Tuan Gubernur, kalau begitu, teruskanlah pembangunan masjid itu. Kini aku rela melepaskan hakku atas tanah itu. Aku puas bahwa keadilan masih dapat aku temukan di bawah pemerintahan Anda dan Umar bin Khattab. Dan tidak berapa lama setelah kejadian itu, sang kakek Yahudi itu pun bersahadat. Karena kekagumannya atas keadilan yang dijalankan dalam ajaran Islam. Telah Anda simak kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Dipersembahkan Radio Smart FM. Terima kasih telah menonton!